Kementerian Sosial hingga saat ini masih terus melaksanakan asesmen terkait dampak kerusuhan sosial yang terjadi di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tujuan dilaksanakannya asesmen ini diantaranya adalah menentukan jumlah bantuan yang diberikan kepada para korban kerusuhan. Kementerian Sosial telah berkoordinasi baik dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur maupun Dinas Sosial Kabupaten Penajam Pasir Utara terkait dengan asesmen tersebut. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial RI, M. Syafi Ina Sopion, bersama-sama dengan tim asesmen juga turut mengunjungi tempat pengungsian yang berada di Wisma PKK untuk mengumpulkan data terkait jumlah korban yang mengungsi. Hingga Sabtu sore, sebanyak 294 warga Kabupaten Penajam Pasir Utara mengungsi di tempat tersebut. Kedepan mungkin ini akan dimonitor oleh Pak Jamal dan Bu Kabit serta Pak Kepala Dinas pergerakan para pengungsi yang tinggal di rumah keluarganya untuk bisa kembali. Tadi saya mendengar juga Dinas Sosial dan PMI menjemput para pengungsi yang di rumah keluarganya untuk kembali ke sini. Ada beberapa pertimbangan karena dikonsentrasikan untuk pendataan juga bagi masyarakat yang rumahnya terbakar dan juga untuk program-program yang nantinya ke depan ingin diberikan. Pendataan di sini lebih terkonsentrasi. Sejauh ini, Kemen Sos mencatat ada 146 bangunan rumah rusak dan 10 usaha ekonomi produktif yang terdampak akibat pembakaran dalam kerusuhan pada hari Rabu 16 Oktober 2019 lalu. Rencananya, Kementerian Sosial akan memberikan bantuan sebesar 25 juta rupiah untuk setiap bangunan rumah yang rusak berat, 5 juta rupiah untuk usaha ekonomi produktif dan 15 juta rupiah untuk santunan ahli waris korban meninggal dunia.